Pembuangan limbah B3 di Kabupaten Jombang, Jawa Timur yang dikeluhkan warga setempat mulai mendapatkan respon dari pemerintah Kabupaten Jombang. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang berjanji akan menindak dan menetipkan pabrik yang membuang limbah B3-nya di sekitar pemukiman warga. Respon tersebut muncul setelah warga mengadukan pencemaran limbah B3 ke program Rakyat Bicara Ainews. Praktik pembuangan limbah B3 dari pabrik pembuatan aluminium di Kabupaten Jombang, Jawa Timur sudah berlangsung cukup lama dan tersebar di puluhan desa. Data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang menyebutkan ada 60 perusahaan yang selama ini menghasilkan limbah B3. Pembuangan limbah B3 tersebar di sejumlah titik seperti di Kecamatan Sumobito, Kecamatan Kesamben, dan sekitar pelataran Situs Kuno Peninggalan Majapahit di Desa Sukosari, Kecamatan Jokoroto. Limbah B3 ini dibuang secara ilegal dan tidak hanya itu, sejumlah warga juga memanfaatkan limbah B3 untuk menimbun jalan maupun membuat tanggul sungai. Padahal, limbah ini mengandung bahan berbahaya yang bisa mencemari air serta tanah di sekitar pemukiman warga. Yang jelas saat ini yang sudah pernah dilakukan terkait dengan pernafasan. Jadi pernah dilakukan satu kajian dari Dinas Kesehatan, penyakit ispah di sana meningkat tajam memang. Catatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang, 60 pabrik pengolahan bahan aluminium penghasil limbah B3 di Kabupaten Jombang, diketahui tidak memiliki sarana pengolahan limbah tersendiri, sehingga limbahnya dibuang ke lingkungan masyarakat. Namun ironisnya, dinas terkait belum juga melakukan tindakan atas pencemaran limbah B3 ini. Dinas Lingkungan Hidup baru akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, serta penertiban bagi pabrik yang limbahnya mencemari lingkungan warga. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, AI News, melaporkan.